Al-Fatihah Meskipun ada ulama yang membolehkan Meminta bantuan kepada jin yang muslim Dalam masalah hal-hal yang dibolehkan Namun itu pembahasan berbeda lagi Ada pun jin korin Jin korin itu adalah jin yang ditugasi Untuk mendampingi setiap manusia Dengan tugas menggoda dan menyesatkannya Semasa masih hidup Karena itu korin ini termasuk setan dari golongan-golongan jin Apakah Rasulullah memiliki jin korin? Jawabannya iya Rasulullah juga memiliki jin korin Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW Setiap orang diantara kalian telah diutus untuknya seorang korin Yaitu pendamping dari golongan-golongan jin kata Rasulullah Para sahabat bertanya Termasuk engkau wahai Rasulullah Beliau menjawab Kata Rasulullah Termasuk saya juga Hanya saja Allah SWT membantuku untuk menundukkannya Sehingga jin tersebut masuk Islam Karena itu dia tidak menerintahkan kepadaku Kecuali yang baik Jadi bedanya jin korin kita dengan jin korinnya Rasulullah Kalau jin korinnya kita itu Memerintahkan kepada kesesatan Kalau jin korinnya Rasulullah Hanya memerintahkan kepada kebaikan Karena sudah masuk Islam Dan Allah tuntukkan untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala bisawab Mimbar TV Inspirasi surga